Penelitian kualitatif, jadi penelitian kualitatif itu kita hanya melakukan, mendeskripsikan sebuah objek penelitian itu dalam sebuah karangan ataupun rekaman-rekaman kalian terhadap responden. Jadi dijelaskannya seperti kalian membuat sebuah cerita, itu kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu, kita mengolah datanya, menampilkan, menganalisis, sampai menghasilkan kesimpulan. Jadi di antara kalian mungkin nanti ada yang berbeda dalam penggunaan olah datanya. Jadi kalau di antara kalian yang penelitiannya kuantitatif, SPSS ini sangat berguna sekali dalam penelitian kalian. Nah kalau di manajemen kan rata-rata penelitiannya itu judulnya kalau nggak salah banyakkan strategi-strategi gitu ya kan. Jadi itu alat-alat analisisnya atau toolsnya itu berbeda. Jadi SPSS tidak digunakan sama sekali saya rasa. Mungkin kalian di sini mungkin setidaknya tahu gitu menggunakan SPSS sebagai kalian-kalian nantinya. Oke, langsung aja supaya apa. Karena ini waktunya 45 menit. Ini gratisan jam ini. Biar kalian juga nggak bosan. Jadi di sini saya akan berhagi. kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Jadi SPSS itu adalah sejenis program ya. Program yang memudahkan para peneliti ataupun masyarakat dalam mengolah data. Jadi SPSS itu sejarahnya dulu itu dimulai dari seorang mahasiswa. Lulusan dari Stanford University. Yaitu mahasiswa lulusan dari Fakultas Ilmu Politik. Jadi tahun 1968 si Normani ini dia menciptakan sebuah program bagaimana memudahkan mahasiswa untuk mengolah data. Dan menganalisis datanya bagaimana. Jadi Normani inilah sebagai orang pertama yang menciptakan program SPSS. Jadi program ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk ilmu sosial saja. Tapi juga digunakan juga untuk membantu mahasiswa di ilmu kesehatan ataupun ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan riset. Jadi kalau kalian mau melakukan analisis pasar ataupun mau melakukan survei-survei yang berhubungan dengan ilmu sosial ataupun ilmu alam, SPSS ini juga membantu sekali. Jadi SPSS ini merupakan program statistik yang powerful sekali. membantu kita. Kalau tidak ketemu program begini mungkin kita mengolah data itu perlu waktu panjang. Apalagi kalau ditulis-tulis gitu dalam sebuah kertas. Lalu dihitung-hitung lagi oleh kukulator. Capek juga ya kan. Tapi dengan SPSS kalian tinggal input data, tinggal klik-klik-klik saja langsung. Dalam berapa hitungan menit sudah keluar hasilnya. Jadi SPSS ini sudah ada dari tahun 1968. Sekarang SPSS itu sudah sampai versi kalau tidak salah 20 berapa. 8 atau berapa. Saya masih pakai 25. Paling di antara kalian paling ada juga yang 23 ya kan. Pakai SPSS versi 23. Itu sudah sekitar 6 tahun yang lalu itu 23. Jadi nanti kalau bisa kalian juga menginstall juga program SPSS. Itu bisa kalian install di cari saja toko-toko komputer yang bisa atau menjual program SPSS. Jadi nanti kalian gunakan dalam mengolah data penelitian kalian. Sekarang saya akan langsung masuk saja ke materi yang ada di buku yang sudah dikasih sama Ibu Ririn ya. Sudah dapat semua enggak? Bukunya. Buku SPSS sih dapat enggak? Dapat Pak. Sudah dapat ya kan. Di chapter 1 itu kan ada pembahasan tentang statistik deskriptif. Jadi kita belajar statistik itu ada dua jenis. Ada yang namanya statistika deskriptif. Ada juga yang namanya statistika inferensial. Jadi statistika deskriptif ini umumnya dipakai sama penelitian-penelitian yang enggak ada analisis regresinya. Ataupun kalian mungkin enggak sampai menganalisis hipotesis, itu bisa digunakan sebagai statistika deskriptif. Di sini kita akan lihat apa sih statistika deskriptif itu. Tadi saya jelaskan. Jadi statistik ada dua, deskriptif dan inferensi. Jadi statistik deskriptif itu hanya menggambarkan data atau seperti apa data itu ditunjukkan. Sedangkan statistik inferensial itu kita mencoba untuk mencapai kesimpulan. Jadi nanti ada hipotesisnya, kalian analisis. Kesimpulannya apa? Jadi berbeda antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Nah, sekarang apa aja sih Pak yang ada di statistik deskriptif? Nah, di sini. Kalau nanti kalian sudah membuka SPSS, lalu kalian klik analyze dalam menunya itu, kalau sudah masukkan data ya, lalu kalian analyze, kalian klik lagi deskriptif statistik, itu akan ada empat pilihan pada kotak dialogsnya itu. Ada frekuensi, deskriptif, eksplor, crosstab, dan rasio. Tapi umumnya yang sering dipakai itu, empat ini, frekuensi, deskriptif, sampai crosstab ini aja ya. Umumnya. Jadi, empat inilah yang akan selalu kita pakai. Jadi, kita mengkelompokkan data-data yang kita peroleh dari responden kita, ataupun kalian dapat dari sumber-sumber data sekunder, seperti dari Bank Indonesia, ataupun dari BPS. Nah, itu bisa kita olah. Ya, dalam bentuk yang lebih rapi, lebih teratur, dengan menggunakan menu-menu ini, frekuensi, deskriptif, eksplor, crosstab, sampai rasio. Jadi, kalian kalau menganalisis pada penelitian kalian menggunakan teknik statistik deskriptif, berarti kalian hanya menggunakan analisis tabel, tabel frekuensi, tabel deskriptif, sampai crosstab. Nah, sekarang kita lihat, kalau di modul yang kalian sudah dapat, itu ada contoh, ya, contoh apa nih, data nilai mahasiswa. Ya, data nilai mahasiswa. Di sini ada 10 orang. Nah, 10 orang di kolom pertama, nama. Kolom kedua, usia, jenis kelamin. Nilai APK, nilai PPC, sampai nilai PLO. Nah, ini kalau kalian masukkan ke SPS nanti, ini kita bisa mengolahnya itu sebagai statistik deskriptif dengan menampilkan yang namanya tadi, frekuensi, eksplor, crosstab. Ya, bisa ditampilkan. Jadi, nggak perlu kayak menguji hipotesis, nggak. Pengaruh ini terhadap ini, nggak. Belum sampai situ kita. Kalau pengujian hipotesis nanti di statistik inferensial bagiannya. Nah, di sini kita lihat frekuensi itu untuk apa sih? Nah, di sini kita lihat frekuensi itu gunanya untuk memperoleh jumlah pada nilai-nilai sebuah variable tunggal. Variable tunggal artinya variable satu gitu. Kalian pilih satu variable aja apa gitu. Misalnya di sini contohnya tampilan kalau kalian nanti mengolah data yang tadi, tabel tadi, tabel data mahasiswa itu, kalau kalian sudah apa, mengikuti langkah-langkah yang ada di modul kalian, pilih dari tadi, apa tuh, analyze, descriptive, nanti hasil akhirnya muncul seperti ini gitu, tampilannya. Jadi, kalau kita mengklik frekuensi, hasil akhirnya seperti ini. Nah, contohnya di sini, yang ini, itu adalah tabel hasil ataupun output dari frekuensi dari data tadi, data mahasiswa tadi. Jadi, dia muncul seperti ini. Misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin kan hanya ada dua ya kan? Nggak mungkin di antara dua tadi, nggak mungkin kan? Laki-laki semperempuan aja. Jadi, di sini akan muncul seperti ini gitu. Dari tabel yang tadi ini, tabel ini, itu kita hanya mau melihat jenis kelamin dulu, misalnya. Jenis kelamin ditampilkan frekuensinya berapa. Kita mau melihat seberapa banyak sih yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau kebetulan ini hanya 10 aja ya kan? 10 orang. Nah, bagaimana kalau apa? Kalau dia jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya misalnya ada seribu. Apakah kalian bisa ngitung satu-satu? Nggak kan? Makanya dengan adanya program SPSS ini, terutama pada menu frekuensi, itu membantu sekali kita supaya cepat menampilkan berapa sih frekuensi jenis kelamin laki-laki, perempuan. Kalau tadi kalau yang ini, cepat kita bisa tahu, kita hitung aja laki-laki ada berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Berarti 80 persen ya kan? Perempuan berapa? Dua. Nah, itu galing gampang. Tapi kalau data kalian ada seratus, ada seribu, atau satu juta, misalnya, kan capek ngitung satu-satu. Nah, pada SPSS, sangat membantu sekali sangat membantu sekali dia. Kita tinggal klik-klik aja tadi. Klik-klik yang seperti yang ada ini. Analyze, deskriptasi titik, sampai frekuensi. Kalian pilih, nanti tinggal okekan aja. Dia langsung muncul seperti ini. Ya, laporannya. Lalu dari laporan ini pun kalian bisa membuatnya seperti gambar bar, batang, diagram batang. supaya mempercantik tampilan dari laporan penelitian kita. Ya, kita tampilkan seperti ini kan lebih enak ya kan. Mungkin terkadang orang-orang berbeda keinginannya, ataupun kesukaannya. Mungkin ada pembimbing yang lebih suka ditampilkan seperti ini. Diagram batang dibandingkan diagram tabel kayak gini. karena ini kan sekarang di era digital kan kalau kalian lihat kan orang-orang Indonesia kan paling susah untuk membaca apa? Membaca tabel-tabel. Mereka lebih suka memakai ilustrasi ataupun gambar-gambar yang lebih menarik untuk apa? Menampilkan data-data yang apa? yang dibutuhkan. Jadi kalau kita mau membuat tampilan frekuensi pada penelitian kita, kalian tinggal lakukan yang tadi, perintah tadi yang ini. Analise, descriptive, pilih frekuensi. Nanti ada pilihannya, ada diagram batang, ada diagram yang seperti donat, ada seperti piramida. Nah itu. Jadi frekuensi itu untuk menampilkan nilai-nilai pada sebuah variable tunggal. Satu ya, variable satu aja. Jenis kelamin kah, umur kah, atau apa gitu. Itu yang bisa kalian tampilkan nanti di laporan penelitian kalian. Lalu yang kedua, descriptive. Nah descriptive ini kita mau melihat frekuensi dari beberapa variable-variable tadi. Terutama descriptive ini kita digunakan untuk melihat linearitas. Atau kalian mau melakukan nanti yang namanya uji normalitas. Jadi kalian nanti dalam melakukan pengujian hipotesis, itu ada tahapan-tahapan yang harus kalian lalui dulu. Nah kalau di manajemen, kalau di penelitiannya itu menggunakan questionnaire, terutama kalian menggunakan skala apa, skala apa itu namanya, skala liker, atau skala Goodman, itu tahapannya itu ada beberapa tahapan. Pertama mungkin nanti ada uji apa, ada pengujian-pengujian Kushner kita dulu. Baru nanti masuk ke pengujian uji asumsi klasik. Baru terakhir, barulah uji hipotesis. tapi kalau di jurusan ekonomi pembangunan, umumnya mereka lebih memakai data-data sekunder yang diambil dari BPS, Bank Indonesia, ataupun badan-badan lainnya. Jadi nggak perlu melakukan uji apa? Uji apa namanya itu? Kushner itu. Uji paliditas, realibilitas, itulah yang tidak perlu dilakukan kalau kita menggunakan data-data time series. tapi kalau di manajemen, itu memakai apa, Kushner, Kushnernya itu daftar pertanyaannya itu harus diuji dulu. Uji relibilitas dan paliditas. Nah itu nanti akan kita bahas hari Jumat. Kita ketemu lagi. Jadi tiga kali pertemuan aja kita nanti menyelesaikan ini supaya lebih jelas. Jadi deskriptif itu yang akan ditampilkan itu seperti ini. hasilnya nanti. Kita bisa tahu berapa sih nilai minimum pada usia, berapa sih maksimumnya, berapa sih meannya, berapa sih standar depisiasinya, berapa squiness-nya, berapa kurtosis-nya. Squiness-kurtosis ini digunakan untuk yang tadi, uji normalitas. Data kita itu normal nggak sih? gitu. Nanti kalian bisa baca di buku modul yang ada yang kalian dapat itu. Nah ini pokoknya kalau deskriptif itu ini. Kita menampilkan semua data-data statistik yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek dari Excel yang kalian ketik mau mencari yang kira-kira umur berapa sih yang paling rendah dari data tadi. Nah di sini nggak ada langsung usia yang paling rendah itu adalah 19 tahun. Lalu yang tertinggi umurnya 22 tahun. Jadi data yang ini kalau dicari usia yang terendah berapa? 19. Ternyata si muji yang paling tertua siapa? Si astri 22 tahun. Kebetulan ini cuma 10. Kalau ada 100 kayak mana? Capek ya kan mencarinya. dicoret-coret dulu. Yang tertinggi siapa? Gini-gini. Ah, capek. Tapi dengan SPSS kita cepat tampilkan datanya itu. Nah itu deskriptif. Nah baru yang ketiga adalah explore. Explore itu digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih kelompok satu variable. Jadi kalau ada ada dua dua variable misalnya ini kita mau melihat usia laki-laki dengan perempuan. Kita mau melihat semuanya data-data statistik ini dari meyan sampai kurtosis ditampilkan secara global. Nah ini kan kelihatan ya kan? Nah semuanya bisa ditampilkan. Jadi kalau ditampilkan ini bisa kalian analisis berapa meyan dari usia laki-laki 20,88. jadi kalau responden laki-laki itu kalau dijumlahkan meannya usianya itu adalah 20,88 tahun umurnya. Lalu berapa yang maksimum di laki-laki? 22 tahun umurnya. Nah semua ini adalah informasi yang didapat dari menu atau cek pada explore ya pada analisis descriptive. Ini yang akan ditampilkan. lalu yang terakhir crosstab. Jadi crosstab ini gunanya adalah untuk memperoleh jumlah pada nilai-nilai lebih dari satu variable. Seperti ini outputnya. Output kalau kita menggunakan model menggunakan menu crosstab pada analisis descriptive. Jadi kelihatan dibagi-bagi umurnya umur 19 tahun ada berapa orang. kalau laki-laki kosong perempuan satu umur 20 tahun laki-laki dua perempuan kosong dan seterusnya. Jadi ditampilkan tabel itu tabel crosstab seperti ini. Ataupun kalian membuat seperti apa diagram batang ini lebih cantik lagi. Jadi kelihatan ini kan yang sebelah kiri ini laki-laki yang ini yang sebelah kanan ini perempuan. Jadi yang warna hijau itu adalah umur 20 tahun warna krem ini 21 tahun warna ungu 22 tahun. Nah ini kan lebih menarik pembaca ataupun pembimbing kalian mungkin ada yang lebih suka seni tapi rata-rata memang lebih menarik kalau memakai ini diagram seperti ini dibandingkan ini ini kan orang mungkin langsung skip aja langsung. tapi kalau ini informasi yang ditampilkan akan lebih jelas. Jadi deskriptif statistik deskriptif itu yang tadi saya jelaskan ini jadi kesimpulan dari statistik deskriptif itu adalah memberikan informasi inti dari kumpulan data seperti ukuran-ukuran pengusatan data baik itu MEAN 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 itu rata-rata MEAN itu nilai tengah lalu selain pengusatan data ukuran penyebaran range-nya kuartilnya sampai standar depiasi varian minimum dan maksimum itu yang ditampilkan juga lalu ukuran kurtosis squiness serta representasi dari pictorialnya itu itu ditampilkan dalam statistik deskriptif tabel, diagram, dan grafik yang sering ditemukan di majalah-majalah ataupun koran yang kalian baca ataupun kalian lihat di media sosial laporan-laporan dari misalnya Bank Indonesia BPS nah itu salah satu contoh dari tampilan dari statistik deskriptif jadi statistik deskriptif ini sekarang sudah berkembang digunakan oleh badan-badan ataupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan statistik deskriptif ya lalu kemudian kita masuk ke statistik yang namanya yang kedua inferensial bagaimana ya sebentar dulu ya statistik inferensial itu kelanjutan dari statistik deskriptif nah ini statistik inferensial kelihatan enggak kelihatan Pak kelihatan ya yang saya share ini apa materinya nah statistik inferensial itu disebut juga dengan statistik induktif jadi kegiatan yang ada pada statistik inferensial itu kelanjutan dari statistik deskriptif jadi kalau nanti penelitian kalian adalah pembuktian terhadap suatu hipotesis ataupun suatu pendugaan menggunakan model ataupun menggunakan regresi contohnya berarti kita menggunakan statistik inferensial tapi kalau penelitian kalian hanya menampilkan frekuensi seperti tadi cross-tab explore nah itu namanya statistik deskriptif tidak perlu kalian membahas seberapa besar pengaruh ini terhadap ini seberapa besar pengaruh variable ini terhadap ini nah itu statistik deskriptif nah itu membantu penelitian kita biar lebih teratur ya dengan menampilkan table diagram nah pada statistik inferensial itu dia lebih apa lagi lebih ke dalam lagi dia apanya analisisnya jadi kita melakukan pengujian terhadap model yang kita pakai misalnya pakai regresis sederhana ataupun memakai regresi multipariat atau nama lainnya itu adalah regresi berganda ya jadi kita melakukan statistik inferensial itu adalah melakukan generalisasi jadi sampel-sampel yang kita dapat lalu dianalisis kemudian ditarik kesimpulannya apa jadi statistik inferensial ini umumnya adalah statistik yang penggunaan pada penelitian kuantitatif ya jadi nantipun kalau kalian baca di buku-buku statistika disitu nanti akan ada penjelasan tentang yang namanya statistik parametrik dan juga statistik non-parametrik ya jadi disini kalau kita lihat statistik parametrik itu diasumsikan datanya itu adalah mengikuti suatu distribusi tertentu ya jadi distribusinya mungkin normal non-parametrik itu yang gak normal nah itu ya jadi disini dari dua materi tadi kita bisa buat sebuah kesimpulan jadi dalam laporan penelitian yang nanti akan kalian kerjakan statistik inferensial itu sering digunakan bersama-sama dengan statistik deskriptif umumnya ya jadi skripsi-skripsi yang kalian tulis nanti biasanya umumnya itu kalian menggunakan dua itu statistik deskriptif dan statistik inferensial ya umumnya tapi kalau kalian hanya menggunakan deskriptif juga gak apa-apa memang ya jadi disini statistik deskriptif itu umumnya digunakan terlebih dahulu untuk memberikan gambaran objek penelitian secara umum jadi kalian menggambarkan objek kalian itu secara umum baik itu secara angka-angka tadi baru setelah itu diteruskan dengan statistik inferensial ya guna melakukan pendugaan ataupun pengujian baik uji hipotesis uji asumsi klasik dan uji uji lainnya uji regresi nah itu akan kalian lakukan nanti dalam penelitian kalian ya nah sekarang nanti sambil belajar di rumah SPSS nya kan di modul itu kan ada langkah-langkah nya ya kan nah saya langsung ini aja lah mencoba mengajari kalian juga kalau kalian klik nanti aplikasi SPSS kalian tampilannya ya jadi tampilan seperti ini tampilannya nah bagaimana pak cara untuk menginput data yang tadi contoh soal tadi yang contoh soal 10 mahasiswa itu misalnya nah ini kan ada dua pilihan ya kan ada data view ada variable view nah kalau variable view itu kita memasukkan variable namanya apa aja nah kalian buat disini tadi ada nama ya kan nama enter enter aja dulu langsung umur misalnya atau usia apa ya apalagi contohnya tadi jenis kelamin jenis kelamin jenis kelamin nah ini audio enter aja nah misalnya tadi ini kita buat variable nama usia jadi kalian nanti setelah kalian buat nama variable nya kalian balik lagi ke data view ya nah disini nanti akan kalian input nama apanya data variable itu misalnya namanya budi misalnya ya ya budi ini kebetulan lagi apa nih lagi hujan ya agak apa nih lelet iya pak hujan iya hujan ya agak lambat nge-lag dia jadi nanti kalau kalian klik apa ekspresi sekalian ini nanti kan akan muncul seperti ini gitu tabel kosong taruh sebentar dulu saya yang bentuk mana ya spes saya ini pokoknya kayak gini dia bentuknya ataupun kalian misalnya contoh lain lah kita ya contoh lain misalnya kita buat disini nama variable nya bikin lah biaya promosi misalnya ya biaya promosi aduh atau kita buat aja ini dulu ya y misalnya lalu ada variable bebasnya x1 x2 x3 misalnya x4 misalnya y itu adalah penjualan misalnya penjualan buat di labelnya x1 itu misalnya biaya promosi misalnya lalu x2 harga misalnya lalu x3 misalnya pendapatan x4 misalnya selera misalnya selera ya nah sekarang kita mau memasukkan data-data dari 5 variable ini variable 1 ini kan variable terikat variable dependent ya kan y x1 sampai x4 itu variable dependent nah dari sini kita pilih yang ini yang di bawah ini kiri-kiri bawah kita klik data view baru kalian masukkan datanya itu y tadi itu adalah apa y adalah penjualan misalnya penjualannya ada 100 misalnya masukkan lalu 200 300 400 lalu x1 kalian buat aja misalnya 20 25 24 23 x2 nya x2 itu adalah harga misalnya harganya 2 3 dolar 4 dolar 5 dolar lalu x3 adalah pendapatan pendapatannya bikinlah misalnya dia pendapatannya 300 450 400 lalu x4 nya misalnya seleranya disini selera mungkin apa ya dia gak dalam bentuk angka atau dia kita bisa buat dalam variable apa skala ataupun dummy misalnya 1 2 1 2 misalnya kayak gitu lah kita anggap ya nah itulah cara untuk memasukkan data pada SPSS ya caranya tadi seperti tadi ya jadi kalau kalian klik klik apa SPSS kalian itu nanti ada apa tampilan seperti tadi ya tampilannya jadi bisa kalian ikuti nantinya oke kita mau ketemu kapan lagi nih hari Jukmat ya hari Jukmat jam 4 bisa nah disitu nanti kita akan masuk materi tentang korelasi dan regresi nah disitu mungkin nanti kalian akan belajar menghitung-hitung apa data-data kalian nanti penelitian kalian itu cara-caranya bagaimana dan penjelasannya ya oke coba dibuka apanya videonya biar saya print screen sebagai laporan ke fakultas kita sudah melaksanakan apa nih pelatihan karena ini tinggal satu menit lagi zoom-nya ini akan habis agak lambat dia coba dibuka videonya videonya kameranya kameranya dibuka saya kirim ke apa ya fotonya jika karena hujan lambat sekali ngelag cepat 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 cabut hambat Kitty coba Kameranya senyum semua. Udah saya kirim ya ke grup B4. Nanti akan saya kirim ke A6 sama A11. Oke. Hari ini kita masih materi teori. Hari Jukmat kita sudah masuk praktek. Kalau bisa di rumah sambil lapar juga. Klik-klik juga. Jadi tadi materi itu dasar-dasar kita mengetahui penelitian kita jenis apa. Apakah statistik deskriptif atau statistik inferensial. Oke. Sampai ketemu lagi Hari Jukmat. Salam sehat. Selamat sore.